Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel aku Ratu Hari ini aku mau kasih tau ke kalian tips and trik aku Sebenernya waktu mau IG story-an di rumah Karena kan aku kan gak setiap hari bisa bikin video di studio aku Apalagi studio kan itu sebenernya di rumahnya Riki kan Bukan di rumahnya aku Nah di rumahnya aku kan aku pengen juga kayak sharing-sharing apapun Yang aku pengen kasih tau ke kalian tentang beauty products Atau tentang kehidupan aku sehari-hari Masalahnya di rumah aku, tau kan rumah aku yang kuning itu? Tau gak? Pasti tau gambarnya disini kali ya Nah itu tuh agak redup gitu Jadi sempat banyak yang kayak komplain gitu kan di DM aku Katanya, kak kurang syahaya atau kak kurang bagus IG story-nya Akhirnya aku curhat deh ke Riki kan Udah gimana nih IG story-nya aku dibilangnya gak teru bagus Akhirnya Riki bilang katanya yaudah kita bikin aja Cinin yang ada lampunya Biar lebih jelas kalau IG story-nya di rumah aku Nah akhirnya sekarang aku udah bikinin sama Riki Aku udah punya my own band Riki Taraaa Nah terus gara-gara aku udah punya banditi ini Jadi gampang kalau mau IG story-nya tuh tinggal aku nyalain lampunya Kan karena lampunya udah banyak nih R7 Terus untuk HP-nya karena ini udah ada cerminnya Tinggal beli yang namanya Gurita Ini Gurita buat HP Nah ini tuh tinggal disempelin aja di tengah-tengah serginnya Terus tuh udah deh Jadi gampang IG story-nya jadi langsung lebih bagus Nah karena ternyata dari IG story-nya aku itu banyak juga yang nanyain Aku pake lampu apa Terus meja rias aku itu beli dimana Akhirnya di provide sama dis.balifaratu Dan sekarang aku mau kasih tau ke kalian Spesifikasi dari banditi mirrornya Add dis.balifaratu itu apa-apa aja Jadi kita mulai dari panjang dan lebar dulu Panjangnya itu 78 cm Terus lebar kesininya itu 58 cm Dan ini lampunya ada 7 7 Kalian bisa pake lampu LED atau pake lampu apa juga bisa sih Aku pilih satu buah lampnya itu Cuma 3000 aja di Borma Terus disini ada on-off ya On-off lampu Terus disini ada tempat buat hair dryer gitu atau apapun Ngecas HP juga bisa Kayak gini Dan ini ada kabelnya untuk ke listriknya Sini 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 Nih kabel untuk listriknya bisa dicopot pasang Nah selain kalian dapet kaca sama ini di luar lampunya Disini juga ada mejanya Meja kecilnya kita profile jadi gak cuman kaca doang nih Kalian bisa dapet segini Ini tuh meja kecil gitu Ukurannya 17 cm Dan ini juga ada laci kecilnya juga Sama ukurannya 17 cm juga Kalo yang ini kalian bisa taruh peralatan makeup kalian disini Terus dibagian sini bisa untuk taruh brush Kayak gini Terus dibagian sini tuh kayak untuk kayak lipstick-lipstick gitu Mascara, eyeliner, kalian bisa taruh di lacinya sini Dan disini ada brandnya Dis.Bairniferatu Oh iya kalo misalkan kalian gak mau Ditaruh di atas meja kayak aku gini Kalian juga bisa Tempelin di dinding Karena ada bantuan Nah terus yang paling penting adalah Sistem ordernya kayak gimana Sistem ordernya kita itu sesuai sama permintaan Jadi kalo tiap kalian order ke kita Kita bikinin dalam waktu 3 hari itu udah selesai Terus kita kirimnya ini via JMA Truck Dan itu hanya berlaku untuk Pulau Jawa aja untuk saat ini Terus kalo misalkan kalian orang Bandung Kalian bisa langsung ambil di offline store kita Jalan Gandasari nomor 4 Acamanik Bandung Kalo misalkan kalian gak terlalu suka sama warna putih Kita punya beberapa pilihan warnanya Nanti akan aku kasih fotonya di video Jadi kalian bisa liat warnanya ada apa-apa aja Sama harganya itu berapa Harganya itu Rp 999.000 aja Bagi kalian yang MUA-MUA Kan selain dari Vanity Mirror Kalian juga butuh yang namanya beauty case Nah this juga sekarang juga punya beauty case nya Jadi beauty case nya ini nih Beauty case itu kayak cover Tapi dalamnya buat isi-isi makeup gitu Ini belahannya kayak cover biasa gitu Kita tarik Ada rodanya Mau dicoba Kayak gitu Terus sekarang bagian yang paling pentingnya Kita mau liat isi dalamnya kayak gimana Sebelum kita buka Jadi disini tuh ada pelindungnya gitu Buat ujung-ujung dari cover makeupnya gini Biar gak cepet rusak Terus kalo misalkan kalian mau taro juga di bawahnya sini tuh ada ininya nih Ada penyangganya biar stabil Udah sih itu aja Sama sekarang kita mau buka Jadi biar gak dicuri sama orang Ini bisa dikunci Nah ini dalam keadaan kekunci nih Gak bisa dibuka Kiki langsung Aja Taraaa Setelah kita buka Di dalamnya sini Ini sama sih kayak Vanity gitu Jadi kita punya kacanya juga Terus lampunya disini ada 6 Kalo kita udah cowokin ke listrik juga Sama kayak tadi ini bisa dicopot pasang gitu Terus kalo udah tersambung ke listrik Nyala lampunya Nah selain itu sama juga sih Kita juga punya ini nih Buat hair dryer segala gitu Atau charger juga bisa dipasang kesini Kalo yang ini tempat brushnya Kalo Vanity tadi kan kita punya 3 Kalo ini kita punya 4 Buat wadah brushnya Setelah brushnya terpasang Jadi kita gampang kalo mau pindah-pindah brush gitu Terus kita sebagian isinya Ini isi untuk makeupnya gitu Yang pertama ini ada kuncinya dulu Jadi semua makeup itu adanya disini Kalo kita mau bawa-bawa kopernya Harus dikunci biar Dalemnya itu gak lari kemana-mana Kalo misalkan kita udah mau pake Tinggal dibuka kuncinya kayak gini Terus ininya dia dari acrylic gitu Transparan polos Buat penutupnya Terus ini bisa kita Taraaa Kalo di bagian yang ini Ini bisa untuk dipake yang gak terlalu tebal-tebal gitu Jadi kayak lipstick Cocok ditaro disini Terus yang di bagian sini juga cocok Untuk mascara Atau eyeliner gitu Tempat yang ini Nah kalo yang tebal-tebal Kayak foundation kayak gini Itu cocoknya ada di daerah yang paling bawah ini Karena dia untuk yang kayak gini-gini cukup gitu Udah Tinggal kalo udah selesai di langsung menutup lagi Tuh Sekarang kita tutup Kunci deh Sekarang kita ngomongin ke ukurannya Jadi panjangnya ini 50 cm Terus lebarnya ini 37 cm Udah gitu Tingginya 17 cm Sama sih sama yang sebelumnya juga Ininya kita bisa sesuai sama warna yang kalian pengen Nanti akan aku kasih juga fotonya di video ini Harga beauty case ini tuh 2,5 juta Terus kalo misalkan pengirimannya Khusus untuk pulau Jawa dulu sekarang Menggunakan JNE Truck Terus kalo misalkan kalian orang Bandung Kalian juga bisa langsung ngambil di Outline store kita di Jalan Genda Seri Nomor 4 Arca Manik Bandung Beauty case ini juga sama Sisernya PO Kalo misalkan kalian udah order di kita Pengerjaannya 3 hari udah selesai Terus bisa langsung siap diantar Atau diambil Selain dari Bandit TV Ror dan beauty case tadi Aku mengenalin juga kalian ke produk barunya DISS Yaitu sepatu Jadi sepatu ini tuh udah banyak banget di request sama kalian Cuma baru-baru ini kita udah selesai produksi semuanya Kita ada 3 model Nah model yang pertama itu model yang paling aku suka pake Di instagram aku kalo misalkan aku lagi OOTD Ini dia model yang pertama Jadi ini heels sebenernya Ini ujung depannya tuh lancip Terus heelsnya juga lancip Terus warnanya ada dua Ada warna yang nude Sama ada warna yang hitam Terus yang ini di bagian belahannya Heelsnya itu dia 7 cm Kalo aku sih sebenernya udah biasa pake heels 7 cm Makanya aku bikin ini Foto waktu aku lagi pake sepatu ini Nanti akan aku kasih liat ke kalian Di video ini fotonya Terus harganya model sepatu yang nomor 1 disini Itu Rp150.000 Oh iya tadi aku lupa bilang Ini kita soalnya pake yang anti-slip ya Jadi ga licin gitu Terus logo DISSnya ada disini Ukuran yang kita sediain Dari ukuran 36 sampai ukuran 40 Dan kalo aku aku pakenya ukuran 38 Sekarang kita masuk ke mode sepatu yang kedua Jadi ini masih sama-sama heels juga Heelsnya pointed Terus dia 7 cm Sama kayak yang sebelumnya gitu Cuman bedanya Kalo yang sebelumnya kan ini lancip ya Kalo yang ini tuh dia lebih mengundar gitu Bagian depannya Sama di bagian belakangnya ini kita ga full Kalo tadi kan full Kalo ini tuh kayak ada tali gitu Yang bisa diatur nih Sama seperti heels yang sebelumnya Kita pake sole yang anti-slip juga Jadi ga akan licin Terus DISSnya di bagian sini Ukuran sepatunya juga masih sama 36 sampai 40 Terus harganya juga masih sama Rp150.000an Untuk sepatu yang model kedua ini Contoh pemakaian di kaki akunya Ntar akan aku kasih gambarnya di sini Model yang ketiga Ini sebenernya lebih kesendal sih untuk sehari-hari gitu Aku sukanya pake model yang kayak gini Ricky juga suka aku pake model yang kayak gini Ini kayak sepatu ninja gitu Kayak maraton gitu kan Tapi lucu banget sih kalo udah dipake Ntar juga aku bakalan kasih liat ke kalian Hasil pas aku pake Untuk di kampus Kayak di sini Ini juga sama sih Warnanya ada dua gitu Ada yang hitam Sama ada yang warna nude Terus ini Tingginya ini tuh 2,5 cm Solnya Di belakangnya juga ada kayak gini ya Jadi dia kayak anti-slip gitu Ga akan licin kalo pake ini Terus disnya ada disini ya Kenapa engga? Harga setelah yang ini Harganya 135 ribu satu pasang Untuk koleksi pertama sepatu disini Yang tiga model ini Kita pake bahan yang sama Yaitu kulit sintetis Halibooks namanya Jadi penampakannya itu kayak glossy kayak gini Tapi walaupun dia glossy ini Dia ga akan ngelopek gitu loh Si bahannya Terus warnanya memang sekarang Baru ada dua Yang nude sama yang hitam Dan heelsnya juga sekarang Masih ada yang pointed Masih yang pointed Tapi nanti nextnya Kalo kita produksi lagi Kita bakalan produksi Lebih banyak warna Lebih banyak varian Dan lebih banyak varian Heelsnya juga Kalo kalian dilih sepatunya dis Kita packingnya itu Di kotak sepatunya dis ya Dis gontain para tuh Dalamnya ada pengawet Pemak Pas Nah sekarang produk terakhir Kan sebelumnya disudah punya nih Apa namanya makeup wash Tapi yang ukurannya besar Ini biasanya aku pake buat sehari-hari Sampai sekarang Tapi baru-baru ini Disudah produksi makeup wash yang ukurannya lebih kecil Jadi ini kita desain Buat gampang dibawah-bawah untuk harian gitu Disini ada dua Ada yang kecil sama ada yang besar Kan kalo yang ini kan Kita kayak cuman punya satu slating gitu aja Tapi kan emang ukurannya besar banget Kalo yang ini tuh kayak Untuk didesain sehari-hari gitu Untuk ukuran kecilnya itu Disini muat kayak untuk lipstick-lipstick Jadi kita bisa gampang ambilnya gitu Di yang bagian kecilnya sini Terus disini ada brandnya Disini Terus di bagian yang sininya Yang satenya besar Itu muat banyak sih Ini highlighter aku cukup Terus untuk bedak-bedak Ya untuk touch up-touch up Juga bisa di taro disini Bahkan untuk brush-brush Yang biasa dipake sehari-hari Kayak gini Itu juga cukup untuk di bagian dalamnya Terus disini itu Dalamnya ada puringnya Tuh Terus jahitannya rapi ya Ini bisa dibawa gampang kayak gini Karena kita juga kasih ini nih Yang bisa kalian copot kalo misalkan Kalian gak mau ada pegangannya Terus ini bahannya sama banget Sama tote bag 5 bestsellernya kita gitu Jadi ini bahannya bagus Dari kulit sintetis Jacqueline Ada tekstur-teksturnya gitu Untuk saat ini masih tersedianya warna hitam aja Kebetulan yang makeup pouch yang kecil ini Harganya 50 ribu aja kalo satunya Oke jadi sekian dulu Review aku tentang produk-produk terbarunya dari dis Dan disini selain di instagram At dis.balifarato Itu bisa via online admin Ada line sama ada whatsapp Bisa juga di Shopee Shopee juga sama Dis.balifarato Kalian bisa search aja di Shopee Sama satu lagi Kita punya offline store Di jalan ganda saling Nomor 4 Arca Manikban Sekian dulu dari aku guys Bye Bye